Jadi kembali lagi di Kamen Nonton Di video kali ini saya bakal membahas tentang Kamen Rider Revised episode 43 Jadi episode kali ini cukup seru Karena lagi-lagi waktu nonton gak kerasa tiba-tiba udah habis aja episodenya gitu Jadi kalau saya sih menganggap episode yang rame itu adalah episode yang kita nonton Tau-tau udah selesai aja filmnya Jadi episode 43 ini diawali dengan cuplikan dari episode 42 Kemudian dilanjutkan dengan munculnya Gifusama Dengan memanggil pasukan-pasukan monster-monsternya lah Yang mau ngeroyokin Iki dan teman-temannya gitu Dan akhirnya mereka berhasil kabur karena dibantu dengan Hikaru yang menjadi Over Demons lagi Jadi sebenernya Over Demons ini keren sih Cuma mungkin penulisan karakternya aja agak kurang gitu Padahal desain Kamen Rider-nya sangat-sangat keren gitu Dan di adegan ini Hikaru mempertanyakan Apakah aku sudah menjadi aset pertarunganmu wahai ayah gitu Nah disini saya agak bingung dia itu sebenernya senang atau sedih gitu Dijadikan alat perang atau justru dia senang karena dia akhirnya bisa membantu ayahnya gitu berberang Tapi kalau dilihat dari episode-episode sebelumnya gitu ya Kayaknya sih dia senang gitu ya Akhirnya bisa jadi sebuah aset yang berharga di peperangan yang dilaksanakan oleh ayahnya dan organisasi weekend gitu ya Jadi selamat kepada Abang Hikaru yang sudah berhasil menjadi aset berharga dalam peperangan melawan Melawan apa ya namanya? Kok saya sampai lupa jadinya sebutan musuhnya itu? Ya melawan musuhnya gitu ya Terus disini ada Akaishi yang dihidupin lagi sama Gifu Sama Jadi dia yang tadinya kita kira dia udah meninggal dunia di episode selanjutnya Ternyata dia dihidupkan kembali sama Gifu Sama Tapi ternyata dia gimana ya kayak mau dibuang gitu sama Gifu Sama Karena kayaknya dia kerjanya gak bagus gitu ya Dia tidak bisa memenuhi ekspektasi Gifu Sama dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik begitu Terus kemudian dilanjutkan dengan opening episode 43 Judulnya adalah The Everlasting Ending and Beyond Regret Jadi akhir yang tiada akhir dan penyesalan yang to infinity and beyond kali ya Jadi penyesalan yang tidak terbatas lah gitu kira-kira Terus disini di awal itu ada dibahas dimana papanya Iki dan papanya Iki lagi dirawat sama weekend Dan temennya papanya Iki ini namanya siapa ya Aduh saya lupa om-om ini yang gas Dia bilang tenang saja Serahkan genchan sama saya Jadi di bagian itu tuh Di bagian ini kita diajarkan bagaimana sosok seorang sahabat gitu ya Ketika temannya lagi sakit Dia yang jagain, dia yang ngurusin Jadi itulah kenapa kita perlu punya teman Dan kalau punya teman kalau bisa jangan disiasiakan gitu ya Karena satu musuh terlalu banyak Seribu teman belum cukup gitu Jadi di bagian ini sangat-sangat mengajarkan bahwa Teman itu sangatlah berharga dan penting dalam hidup kita gitu Terus kita loncat ke adegan Daiji sedang merenung Dan dia teringat kata papanya gitu Daiji, a good man needs to be capable of forgiving himself Jadi seorang lelaki yang baik itu harus mampu memaafkan dirinya sendiri Karena kadang-kadang kalau kita terus-terusan menyalahkan diri sendiri itu Efek positifnya itu nggak ada gitu Lebih baik kita berdamai dengan kesalahan yang pernah kita lakukan Dan kita melanjutkan hidup untuk menjadi orang yang lebih baik gitu Jadi nggak ada gunanya kita berlama-lama Berenang dalam penyesalan gitu Kenapa kemarin kita melakukan ini? Kenapa kemarin kita melakukan itu? Kenapa saya seperti ini? Saya orang yang jahat gitu Kalau kita terus-terusan Berenang di dalam Segala kesalahan yang kita perbuat Ya kita nggak bisa jadi manusia yang lebih baik gitu Jadi ini adalah sebuah pesan yang sangat GG dari papanya Iki gitu Terus kemudian kita loncat ke markas weekend Dimana papanya George ini kayaknya udah sekarat Dan dia mau meninggalkan pesan-pesan terakhir gitu ya Jadi mereka dikumpulin Di markas terus dikasih ceramah Dan akhirnya papanya George ini mengungkapkan bahwa Selain salah satu dosa besarnya yang Menggunakan papanya Iki untuk menjadi Menjadi apa ya? Menjadi korban gitu lah ya Untuk percobaan sainsnya dia yang Bermain-main dengan setan itu Ternyata anaknya sendiri si George itu Dikasih Sebagian Setan dari diri papanya George ini gitu Jadi Karena si papanya George ini Pengen selalu dikenang dalam hidup gitu ya Jadi dia meninggalkan Sebagian setan itu di Badan George itu Dan akhirnya Sekarang waktu dia udah tua Udah mau meninggal dunia Barulah dia Sadar kalau itu tuh Sebenernya wah itu gila banget ya Ngapain dulu saya melakukan itu Jadi memang dalam hidup manusia gitu ya Kita waktu muda kadang-kadang Sering berbuat tanpa berpikir Dan akhirnya Waktu tua barulah kita Merenungi Kenapa dulu waktu muda kita melakukan itu ya Itu kan hal-hal yang sangat Gila dan bodoh gitu Jadi Begitlah perkembangan hidup manusia ya Dari Yang tadinya Masa bodoh Lama-lama Jadi Lebih bijak lah Memikirkan kehidupan gitu Kemudian Kita lanjutkan Disini adegan Akai sih Mau menghancurkan Ararat Dan Iki dan teman-temannya Tentu saja datang Berusaha menghentikan Dan di adegan ini Ini udah kayak Super sentai aja gitu ya Datang berlima Lari Kameranya begitu Ini Super sentai banget gitu loh Tapi keren sih Dan akhirnya Akai sih Di Kasih kesempatan terakhir Kayaknya sama Gifu sama Dia dikasih kekuatan gitu Jadi yang kemarin Monsternya warnanya putih Sekarang menjadi Kayak merah dan hitam Dan Ceritanya Grealas Jauh lebih kuat Daripada yang kemarin Yang udah Mati gitu Kena serangan Ultimetry Vice Dan disini Vice komentar Dia dalam Mode yang Sangat putus asa gitu Iya jadi Ini lagi ada Sebuah pesan lagi gitu ya Dimana manusia itu Kadang-kadang Kalau udah putus asa gitu Ya Pikirannya Nggak Nggak jernih lagi gitu Jadi apapun dilakukan Buat bisa mencapai tujuan Atau memenuhi Keinginan dari Manusia itu gitu Jadi kadang-kadang Kita kalau pengen sesuatu Kalau udah Putus asa gitu Ya udahlah Apa Apapun itu Segala cara Kita lakukan gitu Walaupun Dampaknya Bisa buruk bagi orang lain Atau bagi diri kita sendiri Ya udah Kita udah Nggak peduli lagi Dan akhirnya Malah membawa Hal yang negatif Dan bisa merugikan kita diri Bisa merugikan diri kita sendiri Dan orang lain gitu Itulah Manusia yang putus asa itu Kadang-kadang bisa sangat mengerikan gitu Karena Ya udah Udah nggak mikir lagi Karena udah Sangat putus asa gitu Terus disini kita loncat ke adegan Dimana Hikaru Yang jadi Kamen Rider Overdemons ini Dia mencoba Menggabungkan Berbagai macam Genome Di tubuhnya gitu Jadi dia Jadi dia Minta tolong sama Sakura dan Hana gitu ya Buat Ngejagain dia Dia lagi asik Pake fistime gitu Campur-campurin fistime Tapi akhirnya Sakura sama Hananya Nggak bisa ngelawan Akashi Dengan form barunya ini Jadi Riva yang harus Nahanin Akashi yang merah ini Supaya Hikaru bisa Menyerap kekuatan Berbagai macam Genome gitu Dan akhirnya Setelah dia berhasil Jadilah gitu Dia kayak Gabungan-gabungan Genome gitu Sebenernya saya pikir Bakal jadi Form yang baru gitu Tapi agak kecewa Sebenernya karena Cuma over demons Dikasih Part-part Genomics gitu aja Jadi kayak Kurang wah gitu ya Tapi ya Yaudahlah Lumayan keren kok Walaupun Bahkan lebih keren Kalau jadi Form kamera yang baru gitu Dan di bagian ini juga Di bagian waktu dia Masang-masang Genome itu Disini kita bisa belajar lagi Gimana Bekerja sebagai tim gitu ya Jadi nggak ada yang Bertingkah lebih jago Disini pun kan Sebenernya Rifai itu kan Kalaupun dia mau Mungkin dia bisa gitu Berdua sama Faiz Ngelawan Akashi ini Dan Hikarunya yaudah Jadi kayak Konyol aja gitu Dia Masang-masang Genome banyak Tapi ternyata malah Dihabisin sama Rifai dan Faiz Nah dari sini kita belajar Gimana caranya Memberi kesempatan Sama teman Satu tim gitu Jadi semuanya bisa Bersinar Semuanya bisa Dapat bagian Jadi disini kita belajar Gimana caranya Kita tidak jadi orang Yang egois gitu Walaupun Kita tahu Kita mampu Tapi ya Bagi-bagilah Sama teman Satu tim gitu Biar semuanya kebagian Dan semuanya Sama-sama senang gitu Karena Kadang-kadang ya Terlebih di game Mobile gitu Kalau sudah satu tim Terus satu orang Yang carry itu Ngerasa Wah ini harus Harus aku nih Yang hebat Harus aku yang Mencolok gitu Dan akhirnya malah Timnya malah jadi kacau Dan jadi kalah Tapi Di episode kali ini Kita diajarin Gimana caranya Untuk memberikan Kesempatan Pada teman satu tim Supaya Semuanya bisa bersinar Dan semuanya bisa Menikmati gitu ya Dan akhirnya Juga Si Hikaru ini Berhasil Mengalahkan Akaisi gitu ya Walaupun Nggak ngalahin-ngalahin Banget sih Tidaknya dia Bisa bikin Akaisinya Sampai jatuh gitu Dan akhirnya Hikarunya kembali Jadi manusia Terus Ikinya datang Dan memuji Hikaru Wah kamu sangat keren bro Mungkin walaupun dia Mungkin bahasa-bahasi aja Tapi hal-hal Seperti ini itu Hal yang mesti kita Lakukan di kehidupan Nyata gitu Jangan selalu Jadi orang yang Pengen dipuji Tapi lupa Memuji orang gitu Jadi kita ya Harus belajar Menjadi gimana Caranya kita Supaya lebih baik lagi Dengan orang lain Supaya orang juga Baik dengan kita Jangan kita Cuma pengen Orang harus jadi baik Sama kita Tapi kita lupa Gimana jadi orang baik Ke orang lain gitu Jadi ini episode Banyak juga ya Pesan moralnya gitu Sangat-sangat Keren sih Walaupun mungkin ya Sebagian orang nonton Ya memang cuma cari aklinya Tapi Kebetulan saya mencoba Mencari Pesan-pesan yang Mau disampaikan gitu ya Terus tiba-tiba datang Daiji Dan dia Berubah menjadi Kamen Rider Holy Holy Apa ya Iya Holy aja Apa namanya Oh Kamen Rider Live Live Dan dia Berjalan menuju Akai Si gitu Dia udah dicegat Sama Kadota dan Dua partnernya Tapi Tidak bisa ditahan Karena Gak tau ya Bingung juga Di bagian ini Kenapa Kadota itu Menghalangi Daiji Untuk Menuju ke Akai Si Apakah dia takut Daiji ini Ngebantu Akai Si Atau gimana Tapi ternyata Setelah Daiji Dia datang ke Akai Si Dia Mau pura-pura Bukan mau pura-pura Dia gayanya Udah kayak Mau bantuin Akai Si Udah ngasih tangan Tapi ternyata Dia bilang You can save Humanity Kamu tidak bisa Menolong Umat manusia Gitu Dia ngomong sama Akai Si Dan akhirnya Akai Si Diakhiri Sama Daiji Gitu Jadi Awalnya Sih Semuanya Sudah Kayak Lega Gitu ya Ternyata Daiji Tidak Jadi Satu tim Dengan Akai Si Tapi malah Menghabisi Akai Si Gitu Tapi ternyata Daiji Mau Membuat perjanjian Sama Gifusama Mungkin karena Kagero udah gak ada Jadi Emang gak mau Daiji harus cari Setan yang lain gitu Buat bikin Perjanjian Dan akhirnya Daiji Membuat perjanjian Dengan Gifusama Gifusama Di akhir episode 43 ini Dan akhirnya Episodenya Sangat bersambung Dan ngomong-ngomong Di episode kali ini Kita Banyak banget Dapat Dapat Apa Dapat Shot Yang ngasih liat Gifusama Full body Dan desain kostumnya Keren banget Bener-bener Kayak Setan yang Majestic Dengan kombinasi Warna emas Dan Abu-abu Gelap Kalau dari Color sim Kita jadi ingat Sama Kamen Rider Gris Jadi episode 3 Sudah bersambung Daiji Mau menciptakan Membuat perjanjian Dengan Gifusama Gatau buat apa Tujuannya Kita harus menunggu dulu Tapi tentunya Mungkin Niatnya Buat Menolong Umat manusia Tapi kita gak tau Dan Episodenya bersambung Kita dikasih cuplikan Episode selanjutnya Itu adalah A sorrowful Brawl Between siblings Jadi ada pertarungan Antara Saudara Lagi-lagi Disini terjadi Pergelutan Antara Daiji Iki Dan Sakura Gatau ini Saudara berantem dulu Tapi emang biasa sih ya Saudara-saudara itu Pasti ada berantemnya Walaupun Pada akhirnya Mereka tetap saudara Mungkin itu yang Mau disampaikan nanti Terus kita Dilatihkan juga Cuplikan Bang Kadota ini Kayaknya bakal jadi Demons lagi gitu ya Akhirnya Mungkin ini yang ditunggu-tunggu Sama fansnya Dan akhirnya Ada Adegan Daiji menangis gitu Dan dia bilang Tolong saya bang Gatau tuh Dia minta tolong Sama siapa Dan akhirnya Kita dikasih Lihat Shot dari bawah gitu Kamerader Gatau ini Life and Evil Atau gimana Nanti jadi namanya Yang jelas ini Kayak campuran Antara Life and Evil Warna hijau Hitamnya Tentu saja Dari Evil Dan warna putih Sama Hijau yang terangnya Itu dari Life gitu ya Jadi Sangat menarik gitu ya Episode 44 Minggu depan Sangat ditunggu-tunggu Gatau apakah ini Bakal Memang berakhir Di episode 45 Atau 50 Kita hanya bisa Menunggu saja Sampai Episodenya memang Tayang dan berakhir Gitu ya Oke Jadi Kurang lebih Begitu untuk Episode Kamen nonton Hari ini Kita nonton Kamen Rider Revise Episode 43 Sebuah episode Yang lagi-lagi Sangat menarik Dan Sangat banyak Pesan moral Yang bisa kita ambil Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton Dan menyimak Sampai sini Kalau ada yang mau Disampaikan Mau ditanyakan Mau didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Dan seperti biasa Jangan lupa Like, share, dan subscribe Supaya channel ini Bisa terus berkembang Dan jangan lupa Jaga kesehatan Dan jangan lupa Jadi orang baik Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye